Tafsir saya ya, tanggapan saya, yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini, di Jawa Barat ini ada 19 kabupaten kota yang memang terdampak peningkatan kemiskinannya akibat, terdampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Dan ada dari 19 ini 5 kabupaten kota yang angka kemiskinannya, mengajakannya agak ekstrim gitu lah, termasuk kuningan salah satunya. Walaupun kuningan disebut yang pertama belum tentu itu yang paling, itu aja saya luruskan, ya saya luruskan, saya juga sudah konfirmasi. Namun apapun yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu semuanya sesuai dengan data, semua data yang dimiliki Pak Gubernur. Tapi, kita pun sedang men-tracking agar data ini sesuai nggak dengan fakta. Mudah-mudahan ya, yang kita sama-sama rasakan dan saya yakin, sebagai kepala daerah, sebagai aparatur di pemerintahan, sampai kepada seluruh aparatur desa, merasa kaget dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Tapi, kekagetan itu menjadikan motivasi. Pertama, kita akan men-tracking, ya, indikator parameter yang menjadikan kemiskinan. Jadi, kita balik dari indikator parameter itu, untuk kita balik menjadi pengentasan kemiskinan. Itu konsep saya. Dan pada hari itu, kepada semua halayah, masyarakat, marilah kita jalani masa-masa pandemi ini dengan harif dan bijaksana, dan untuk tidak terganggu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu, untuk dijadikan sesuatu hal, peringatan kepada kita, termasuk untuk kita, motivasi kepada kita, untuk kita memperbaiki. Saya rasa pakai penjakan ekonomi yang sudah kita jalankan, tahun 2020, ya, yang sebutannya recovery, atau pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, termasuk pemulihan-pemulihan dalam sektor-sektor yang lainnya. Sudah kita lakukan. Termasuk tahun ini, tahun kemarin, pada saat terjadinya refocusing, adanya refocusing beberapa kebijakan, sehingga yang sudah terencana menjadi tertangguhan, ditangguhkan, atau lalu kebijakan itu kan kita roba. Misalnya pembangunan jalan, karena terrefocusing, ya kita ganti dengan pemulihan. Yang penting, segala sesuatunya dalam masa-masa seperti ini, saya menuntut kesabaran kita, kearif bijaksanaan kita semua, untuk tidak menjadi polemik yang baru, atau persoalan yang baru. Jadi, yang terpenting, saya garis bawahi, oke lah, kalau untuk yang terbaik, untuk saat-saat sekarang sulit, untuk mencapai baik pun mungkin, kita harus berjuang, tapi paling tidak, kita mencapai kelayakan dan kepatutan dulu. Tidak kita penambulan kemiskinan, bukan lagi ditenggarai oleh, bukan lagi diurus lagi dengan masalah-masalah yang sifatnya, apa namanya, pencanaan terus. Sekarang ini kita harus sudah action semua. Dan sekarang sudah kita lihat di desa-desa, dan sebagainya, sudah mempersiapkan semua daya upayanya mereka, untuk bisa menambulan kemiskinan. Jadi, ini juga harus kita apresiasi, dan mudah-mudahan yang A ini bisa, mengikuti oleh semua pihak. Karena, kalau kita terus-terusan, mewacana lagi, mewacana lagi, saya rasa, tidak akan bisa ada, hasil yang menguaskan. Ya, kalau menurut saya banyak mewacana sih, enggak juga, karena kita juga semua sudah melaksanakan tugas, sebagai pemerintah, dan juga sebagai, apa namanya, stakeholder, di setiap kalangan, setiap komunitas, semuanya, kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan. Karena, kita ini punya, skala sekuritas pertama pasti. Jadi, kalau saya rasa, adanya statement, yang mengatakan bahwa, Kabupaten Kebunangan, termiskin, ya, mau bagaimanapun juga, harus kita terima, semua di daerah, Kabupaten, Kota, seluruh Provinsi Jawa Barat pun, saya rasa, pasti punya permasalahan yang sama. Kalau sampai ada statement begitu, dari Pak Gubernur, bukan minim atau tidaknya, tepat atau tidaknya, berarti programnya. Gitu kan? Kalau misalkan, sekarang kita sudah mengakuruskan dana, berapa ratus miliar juga, kalau tidak tepat sasaran, saya yakin tidak akan berkurang, sama pemiskinannya. Jadi, saya, ingin ngajak teman-teman media juga, untuk ikut serta, dan berperan, serta dalam penanggulangan kemiskinan. Nanti saya juga minta nih, masukan-masukan dari teman-teman media, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah, kalau sekarang kita menuntut pemerintah daerah, misalkan menuntut tim penanggulang kemiskinan, untuk memberikan program dan sebagainya, kita kolaborasi, senioritas. So, kasih ke sekitar, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh, Kabupaten Guningan, pemerintahnya. Dari, kalau difungsikan atau tidak, saya sih, mau tidak difungsikan juga, saya akan memfungsikan diri sendiri. Karena tim penanggulangan kemiskinan itu, bukan perintah disposisi, itu yang sudah melekat pada diri saya. Kira-kira akan terjadi, karena terjadinya pembatasan sosial ekonomi, ini berakibat pada aktivitas ekonomi, akan berkurang, dan ini efek domino. Sehingga, ya itu tadi, terhadap pekerjaan juga, sangat berpengaruh. Kuningan ini 30 persen kebanyakan perantau, dan bekerja di sektor informal. Nah, ini pasti terpengaruh, ini pasti akan sangat berpengaruh. Kami sebutnya tidak menyoal, Pak Gubernur datanya dari mana. Karena memang biasanya kami mengacu kepada data BPS, yang biasanya dilansir di bulan Februari-Maret. Tapi setidaknya, itu akan dijadikan motivasi kami, bahwa Pak Gubernur, akan menjadikan bahan reorientasi kami, kaitan dengan program dan penganggaraan. Nah, jadi kami tadi berdiskusi panjang lebar, ya, jadi bahwa intinya, kita sepakat akan memulih lagi reorientasi program dan reorientasi anggaran ini, dengan diawali dengan reformasi, updating kata. Selain itu, kita juga mencoba mapping core, artinya penyebab kemiskinannya, supaya kita tahu penyebabnya apa. Sehingga, anggaran yang terbatas ini, kita betul-betul seluruhkan kepada sektor-sektor, yang memang betul-betul berkontribusi langsung pada penyebabnya angka kemiskinan. Dalam kejiratannya? Enggak. Iya, berkontribusi pada penyebabnya kemiskinan, sehingga efektif. Ketiga, kita sepakati, nanti akan fokus kepada mungkin yang bersihkan kekantungan kemiskinan. Yang berkantungan kemiskinan. Nah, keempat, perlu ada kebijakan yang bersihkan afirmatif, kaitan dengan bagaimana seluruh kebijakan dan penganggaraan ini, kita coba sekarang lebih fokus kepada masyarakat miskin, kepada kantung-kantung miskin, wilayah-wilayah yang miskin. Tapi, kita menurunkan, kan ini, sebetulnya tadi kita berbicara, tidak hanya berbicara soal jumlah dan proses kemiskinan, kita lebih juga tadi membahas variablenya yang berpenuhinya itu dari sisi indeks kedalaman dan isi indeks keparahan. Jadi, memang diakui lah indeks kedalaman ini, garis kemiskinan kita kan sekitar berapa? Garis-garis kemiskinan kita itu 352.358 rupiah. Jadi, garis kemiskinan itu di sana, kalau di bawah itu berapa miskin. Nah, indeks kedalaman kita tertinggi di Jawa Barat. Jadi, dari garis kemiskinan ke orang miskin kita itu jauh, jaraknya jauh. Keparahan kita indeks keparahan tinggi juga, tertinggi di Jawa Barat. Jadi, antara orang miskin ini jaraknya juga berbeda, jauh sekali. Nah, ini kita tadi bedah. Kita minta saran pendapat dari teman-teman dari Bapak Dewan yang terhormat, ya kita tadi seperti itu. Jadi, kita memulai reformasi data, updating data, kan itu pintu utama, bagaimana nanti kita seru dana, anggaran alokasi itu supaya lebih efektif. Kedua, kita juga nanti ada mapping core, kita akan bedah dengan pisau analisi yang tajam. Penyambung kemiskinan itu apa sebetulnya? Karena, berdasarkan kejian dari Bapeda, 70% ini, kemiskinan itu berasal dari pengangguran dan petani. Jadi, kurang lebih, 72% ini, kemiskinan ini, kontributornya dari para penganggur, yang tidak punya pekerjaan, dan para petani. Nah, dari petani ini, kurang lebih 12-16% ini, setengah, yang punya lahan itu, hanya di bawah setahe, kan? ada fenomena di lapangan, petani juga akan bercocok tanam sulit. Karena modalnya habis. Oke, Pak Haya juga nggak ada, kali fungsi. Tadi yang berbicara yang penyalaan terbatas, dia mau menyesal penyalaan, nggak kesulitan. Karena apa? Modalnya sudah habis untuk biaya hidup keselitian. Ditambah keluarganya yang mungkin datang dari perantauan, yang berkaitan di sektor informa. Jadi, ya itulah. Nah, makanya, ini saya persikir, saya kira, persoalannya ini, semakin tadi, diskusi, semakin kita, apa, semakin kita bedah, yang benar-benar sebagai bahan kebijakan kita ke depan, saya tersampingkan, mungkin ada reorientasi lagi program dan penganggaraan nanti. Saya kira, sudah tepat. Jadi, belum maksimal, jadi, apa, artinya, ya saya kira, tidak dikuningan semua juga, kalau kebicaraan itu sangat dinamis. Banyak variabel-variabel yang sangat melentukkan. Jadi, tidak bisa linier. Tapi, kita coba dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kita penyempuran program. Nah, mudah-mudahan dengan sistem Pak Gubernur, kita akan lebih menyempurnakan lagi. Tadi, kita sepakat juga, para kepala dinas, sudah saya kumpulkan, seizinan Pak Wupati, 11 dinas, saya panggil. Sebelas dinas. Pemarin, hari ini, bagaimana menyikapi, bahwa, anggaran yang Anda punya, CPCR-nya, coba kita, konsenkan, kepada kantong-kantong kemiskinan. Ada 14 indikator kemiskinan, yang tidak bisa disamakan. Bisa saja kecamatan Si Awir, Uptilaku, misalnya akses air bersih, misalnya darah bukan lagi, untuk sekolah misalnya, stunting, dan sebagainya. Jadi, artinya, penanganan kecamatan desa kemiskinan, tidak sama, disesuaikan dengan kondisi kemiskinan, penyebabnya apa? 90 miliar. Sebetulnya, dari waktu ke waktu, anggaran untuk pro nangkis, penangkis ada keningkatan, tahun 2021, 90 miliar. Itu tadi, persoalan efektif atau tidak. Kita nanti bedah, menurut pisau analisa, si desa, si masyarakatnya, si penyebabisinya, harus kita betul-betul kuasai, sehingga dia kesalurannya ke tempat. Bisa saja, ada orang rumahnya bagus, Rutilaku, tidak masuk Rutilaku, punya MCK, sumber airnya bagus, tapi anaknya tidak bersekolah. Punya penyakit, yang menangun, yang tidak punya akses. Itu kan, kalau dari 14 kategori, 19 kategori, itu sudah masuk kepada kemiskinan. Data kajian sementara, dari tim sendiri, perkiraan ada berapa kecamatan sih Pak, yang menjadi prioritas atau fokus? Ya, sementara, ini kita bedah tadi, ada 5 kecamatan, yang masih tertinggi, penangka kemiskinannya. Tahun 2018-19 ya, tapi saya kira tidak berbeda lah, Ciawi Gebang, tertinggi, oleh Ciawi Gebang 18, Cidahu, Kalimanggis, Dharma dan Cimahi. Nah, kecamatan yang angka kemiskinannya rendah, ini justru dikunggilan. Cilebab yang terendah angka kemiskinannya, kedua Pasawahan, Mandiran Can, Kadu Gede dan Subang. Persentasinya? Persentasinya 0,7, 0,8, 0,8, 0,9, Ciawi tadi 12, paling tinggi. Kalau apa yang disampaikan oleh gubernur, itu memang benar, dan baik data, ya tentu kita sangat memprihatinkan. dan sehingga kami yang pimpinan DPRD berkewajiban mengundang Pak Sekda, Bapak Eda, dan SKPD terkait lah, tentang langkah-langkah yang dilakukan. Jadi intinya dari kita semua, ini kan tanggung jawab kita semua ya, tanggung jawab kita semua, baik eksekutif maupun legislatif, karena kita sebagai penyelenggara pemerintah. Jadi, ya kita tidak boleh menyalahkan, satu dengan yang lain, tapi yang jelas, bahwa sebetulnya, tahun yang lalu, ini kan sebagai, sudah dijadikan sebagai, early warning ya, atau sebagai warning peringatan, kalau kita tahun lalu ini sudah berada di hutan kedua. Nah tadi saya sampaikan, kenapa tahun lalu, kita sudah berada di hutan kedua, kemudian kita tidak mengantisipasi. Kita menanyakan tentang, langkah-langkah strategis eksekutif, ya sebagai eksekutor kegiatan kan eksekutif. Walaupun dalam perencanaan, kita juga ikut merencanakan, tapi eksekusinya bagaimana di pemerintahan? Kenapa seperti ini? Kita harus, harus memberikan satu, fasilitasi kepada petani, kalau memang petani itu menjadi kontributor, misalnya ketersediaan pupuk, harga pupuk yang terjangkau, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga bersepakat lah, untuk sekarang ini, untuk bersinergi, semua penting, semua kegiatan penting, pendidikan penting, kesehatan penting, hiburan penting, wisata penting, tapi isu hari ini adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan. Nah, untuk itu, apa saja kegiatan, maka kita harus berorientasi atau harus beririsan kepada kepentingan, atau berorientasi kepada bisa diturunkan yang kemiskinan. Dengan carjaya itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena penurunan angka kemiskinan itu terjadi akibat dari lahirnya misbar atau miskin baru. Orang yang kemarin masih bisa bekerja, tapi karena perusahaannya dibatasi atau di PHK, sehingga dia pulang ke kampung tidak bekerja. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Nah, misalnya kita ada kegiatan-kegiatan dalam bentuk infrastruktur, proyek, segala macam. Saya mendesak kepada pemerintah supaya dibuat satu kebijakan kepada padat karya. Kemudian program lain. Program lain, misalnya pengadaan sembako. Pengadaan sembako kita arahkan, kita desak kepada pemerintah supaya tidak membelanjakan kepada korporat atau perusahaan-perusahaan besar. Sementara perusahaan besar itu juga disinyalir tidak membeli barang atau katakanlah beras misalnya ya. Sekarang ada program BPNT. Program BPNT diserahkan kepada korporat, perusahaan besar. Perusahaan besarnya beli dari luar. Sementara gudang-gudang kita, pabrik-pabrik kita di desa-desa numpuk beras. Nah, jadi apa saja yang bisa kita lakukan, kegiatan apa saja, coba kita serap baik tenaga kerja, material, dan lain sebagainya yang ada di desa itu. Sehingga muncul pertumbuhan ekonomi di desa. Tadi saya mendengarkan dari Pak Saekda, beliau sudah tahu penyebabnya apa, indikator kemiskinannya apa saja, kemudian apa yang harus dilakukan itu sudah tahu. Tapi pertanyaannya bagaimana kita mengeksekusi dari apa yang sudah diketahui oleh kita semua. Jadi jangan sampai kita hanya terjebak kepada rutinitas. Misalnya rutinitas secara normatif, ada bantuan program dari dinas sosial, yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban, bantuan itu sudah disalurkan. Tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana inovasi kreativitas pemerintahan daerah mengoptimalisasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber anggaran yang ada. Kalau hanya menyalurkan, oh ini dari bantuan sosial disalurkan, itu kan hanya sifatnya menggugurkan kewajiban. Sama saja hanya sebagai pengantar kita ini. Tapi yang jelas bagaimana pemerintahan daerah ini memberikan satu inovasi kreativitas untuk mengoptimalkan SDM, SDA, dan sumber daya anggaran yang ada. Pengawasan kita lakukan, komisi-komisi kita lakukan. Karena kita juga kan, makanya tadi saya bilang kita tidak bisa saling menyalahkan. Karena perencanaan ada di kita, tapi eksekusi kan ada di pemerintah. Ya kita melakukan pengawasan. Nah, cuman yang tidak kita antisipasi, pada saat tahun kemarin kita sudah ada early warning, ada peringatan bahwa kita berada di urutan kedua, kita tidak, kita ya kurang, inilah ya, kurang mengantisipasi. Harusnya pada saat kita berada di urutan kedua, kita membuat satu langkah-langkah strategis. Jadi kita sarankan, baik kepada eksekutif maupun kepada dewan yang punya pokir, dikonsentrasikan kepada desa-desa yang sudah kita mapping sebagai angka yang terendam. Segini kalau itu? Ya kalau pasar modern perlulah di tempat-tempat tertentu ya. Tapi kalau untuk di desa-desa, ya itu dibatasi. Dibatasi atau tidak boleh? Ya dibatasi lah, yang namanya dibatasi kan kalau yang sudah terlalu jenuh ya sudah nggak usah. Ya tidak a priori terhadap pasar modern, tapi juga pasar modern harus juga memberikan ruang kepada tumbuh berkembangnya ekonomi kecil di bawah.